Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kanja official kali ini saya berada di rumahnya Om Yudi hidup bertempatkan beralamatkan di Munut Kabupaten pintu longagung di teman-teman yang ingin berkunjung bisa mengunjungi rumahnya Pak Yudi melihat Green Hush bambu seperti ini nah ini sangat minim sekali untuk dibuat hidroponik gas jadi biayanya sangat minim ini tidak memakai besi atau galvalum tapi memakai Green Hush nya ini memakai Hai eh kayu bambu atau bambu pring setelah jawanya di sini berbagai macam-macam tanaman ada kangkung kangkung juga ini ini kangkung jenis bangkok ya seperti itu Nah itu ada sayuran ada pilihan pate yang hijau romen itu ada pagoda yang sangat bagus sekali sini ya ini memakai pipa dua inch setengah ini memakai tangan karena merah kita pakai di dapur itu ada nah untuk bawahnya itu kita pakai plastik mulsa biar apa isinya biar tidak ada rumput-rumput yang tumbuh jadi bawahnya itu dikasih plastik mulsa karena kalau ada tanaman yang tumbuh itu bisa mengganggu sayuran banyak serangga-serangga yang datang nah untuk meja ini memakai galvalum kotak ini pakai bambu seperti ini ini untuk Green Hush nya seperti ini untuk atasnya memakai plastik UV seperti itu guys kerangkanya bisa dilihat mungkin teman-teman bisa menirukan Green Hush seperti itu oke kita lanjut untuk melihat lagi nah ini ini namanya Duk Bukat nah seperti itu jadi untuk media tanamnya ini memakai hidroton seperti itu hidroton itu dilingkari seperti itu lah terus itu dari lempung lempung tanah lempung terus kita bakar ini memakai hidroton seperti itu kalau bisa ini harus ada gelembung-gelembungnya biar ada oksigennya ya kita lanjut ke Green Hush satunya nah ini juga Green Hush terangkanya bambu nah ini belum dikasih sayuran ini memakai talang kotak ini masih remaja masih belum siap nah ini juga masih kecil-kecil nah ini bawahnya juga dikasih plastik musa ya tidak ada ketumbuhan liar oke terima kasih semoga bermanfaat video ini jangan lupa untuk subscribe untuk video selanjutnya terima kasih